Intro Kita melihat ada optimisnya lagi Bu, tetapi ada orang juga bertanya mengenai gencarnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur. Anggaran pembangunan 2018 sekitar 410 triliun. Sejauh mana sebetulnya pembangunan infrastruktur itu tidak mengganggu postur APBN dan tetap bisa tetap kredibel? Kalau postur APBN kan seperti yang saya sampaikan ke media masa beberapa hari lalu. Bahwa keseluruhan belanja pemerintah yang mendekati 2 ribu triliun itu memang dibagi sesuai dengan prioritas pembangunan. Ada bagian untuk investasi sumber daya manusia. Kita belanja untuk pendidikan tahun depan itu juga 405 triliun sendiri. Untuk kesehatan 105 triliun sendiri. Jadi kalau infrastruktur 410 itu juga tidak besar sekali dibandingkan belanja yang lain. Untuk melindungi kelompok miskin dan untuk penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, kita membelanjakan hampir 287 triliun sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang membebani, itu sebetulnya adalah masalah relatif. Tapi kalau kita bicara tentang prioritas pembangunan yang strategis, yang dibutuhkan untuk masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tapi pelaku pembangunan, maka pemerintah perlu untuk meyakinkan bahwa masyarakat itu mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, layanan dasar, dan konektivitas. Karena Indonesia tidak hanya pulau Jawa atau Jakarta, tapi daerah-daerah seluruh pulau itu bisa terkoneksi. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah, estimasi menurut RPJM sekitar 4.790 triliun, itu sebagian 40% dilakukan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Sekitar 20% adalah oleh BUMN. Sisanya kita mengharapkan swasta untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu agar tidak membebani, kalau disebutkan membebani, bagaimana 410 triliun bisa menghasilkan hampir 1.000 triliun infrastruktur yang terbangun. Caranya dengan memobilisasi BUMN dan dunia swasta. Katakanlah seperti satu contoh, infrastruktur LRT. Pemerintah itu mengeluarkan dari APBN 9 triliun. Namun biaya investasi LRT itu hampir 30 triliun. Ini karena ada tadi pihak BUMN dan juga ada pihak swasta yang ikut membiayai. Mereka nanti dapat apa? Mereka dapat return-nya atau pengembalian melalui pelaksanaan proyek itu pada saat masyarakat sudah berpartisipasi di dalam menggunakan infrastruktur tersebut. Ada yang mengkhawatirkan khususnya ketika beban itu dipindahkan ke BUMN. Pada akhirnya itu tetap menjadi beban pemerintah juga. Karena masalah misalnya profesionalisme, pengelolaan yang kurang baik. Sejauh mana itu sebetulnya menjadi kekhawatiran? Pertama kalau dari sisi pemerintah, dari sisi keuangan dulu ya. Risiko keuangan kalau itu dilaksanakan oleh BUMN. Tentu kita tetap akan berfokus bahwa BUMN memiliki neraca keuangan yang sehat. Sehingga pada saat mereka melakukan misi pembangunan, apakah membangun jalan, membangun listrik, apakah dia membangun pelabuhan, ataukah dia membangun airport, ataukah membangun rail untuk kereta api, itu tetap bisa dilakukan. Kalau neraca dari BUMN itu tidak cukup sehat, pemerintah melakukan injeksi modal. Kalau nanti penerimaan dari penumpang atau dari pelanggan tidak mencukupi, pemerintah bisa memberikan yang disebut subsidi. Semua resiko itu kita hitung. BUMN maupun penjaminan pemerintah kita hitung di dalam APBN kita. Republik Indonesia itu termasuk salah satu negara, sedikit negara dunia, yang sangat transparan untuk menyatakan bahwa kalau kita menjamin BUMN dan infrastruktur, kita laporkan di dalam laporan keuangan. BPK menyampaikan Indonesia termasuk yang transparan di bidang itu. Dunia juga mengatakan seperti itu. Makanya walaupun kita giat melakukan infrastruktur dengan belanja yang menurut masyarakat awam besar sekali, namun sebetulnya resiko dari sisi fiskal sangat terjaga. Kedua, kalau kita bicara tentang tadi corporate governance, kalau resikonya berasal dari tata kelola BUMN, yaitu adalah tanggung jawab di mana seluruh board of directornya, direksinya, komisarisnya harus memiliki kemampuan untuk menjaga tata kelola. Pemerintah, presiden melawan korupsi. Kita semua tidak ingin terjadi inefisiensi. Oleh karena itu, itu adalah tantangan profesionalisme dari para pengelola BUMN. Kalau masalahnya adalah teknikal, Makanya sekarang saya senang baru mendengar bahwa sekarang akan ada komite untuk melihat kehandalan dari konstruksi-konstruksi. Karena memang ini adalah tantangan untuk para persatuan insinyur Indonesia, bahwa mereka melihat konstruksi yang kita lakukan itu tidak boleh terkompromikan, sehingga keselamatan masyarakat akan dipertaruhkan. Kita tidak ingin kalau orang naik jembatan, jembatannya ambrol. Kita tidak ingin kalau nanti mereka naik kereta api, kereta apinya jeblok. Dan hal seperti inilah yang menjadi tantangan profesional kita semua. Tapi itu tantangan yang bagus. Jadi dalam hal ini pemerintah akan terus menggiatkan, dan dalam pembangunan ini, kita ikut masyarakat profesional untuk ikut terlibat. Sehingga mereka juga bisa ikut menjaga, karena ini bukan proyeknya pemerintah, ini adalah proyeknya Republik Indonesia. Nanti kita lanjutkan mengenai persoalan pengelolaan hitam. Ini juga banyak pertanyaan, namun kita harus tidak terlebih dahulu, jangan teman-teman, letaplah di Ekonomi Cilainis. Terima kasih.